Halo guys, kembali lagi dari TTL Teknik Drawing kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar drawing 3D untuk latihannya oke, kita langsung aja disini ada bentuk rumah, kita klik terus kita pilih pop printnya disini kita tunggu prosesnya terus tinggal kita lihat gambar contohannya contoh gambar 3D basic kita akan gambar seperti ini kita langsung aja kita pilih disini yang top print seperti ini oke, disini kita akan gunakan garis segi 4 yang mulai titik di tengah, yang bagian ini, nomor 2 ya terus klik seperti ini terus kita oke, tinggal kita lihat gambarnya terus kita lihat dulu panjangnya dan lebarnya disini kita akan menggunakan colorator seperti ini nah disini kita lebarnya dulu lebarnya disini ada 40 tambah 30 yang ini ya guys bisa dilihat 40 tambah 30 ini lebarnya keseluruhan lebarnya jadi 40 tambah 35 sama dengan jadi kan 75 yang bagian lebarnya doang 75 kita gunakan ukuran step dimension berapa tadi itu 75 tinggal tulis aja 75 enter seperti ini terus tinggal kita panjangnya panjangnya kita akan lihat disini ada 75 dan 33 ya terlihat bisa dilihat dari garis ukurannya seperti ini ya jadi mentok seperti ini sampai sini dia garis seperti ini sampai terus disini kita lanjut lagi ke 35 jadi kita gunakan colorator lagi ya 75 tambah tambah 35 35 sama dengan 110 ya untuk panjangnya 110 110 110 oke mana udah belum kok belum 110 oke terus tinggal kita akan lihat disini disini ada potongannya ya ada potongannya seperti ini kita akan gunakan line seperti ini aja kita langsung potong aja disini kita bikin dua line nya kita access kita line lagi seperti ini gak apa-apa lebihin aja nanti kan kita akan potong terus tinggal kita lihat dari jaraknya berapa dari jarak sini kan kita ada 20 untuk lebar disininya adalah 30 kita gunakan ukuran lagi di dimension dari jarak sampai sini sekitar 30 enter dan jarak sini sekitar 20 enter nah kalau udah seperti ini ini kita akan trim kita gunakan trim seperti ini aja nih nah kita ambil ininya terus yang ini kita trim jadi seperti ini ya bisa dilihat nah seperti ini terus tinggal kita lihat lagi disini disini kita ada radius nya nah kita lihat radius nya berapa disini ada radius 2 kali R10 nah maksudnya 2 kali itu maksudnya apa nah semua ini sampai ini itu sama R10 radius ya seperti itu ya jadi kita 10 disini kita gunakan yang namanya line untuk radius nya disini namanya line kesha line terus kini kita kasih ukurannya 10 udah 10 ini ukurannya tinggal kita kesini ke line nya seperti ini dan seperti ini tadi kan 2 ya seperti ini dong tinggal kita oke L10 atau radius 10 oke kita kalau udah seperti ini kita akan lanjut mengubah dulu menjadi 3 dimensi caranya gimana disini kita adalah apa kayak siapa seperti ini nah tinggal kita tulis disini ketebalannya 20 tinggal kita oke terus tinggal kita lanjut ke bagian tahap berikutnya disini seperti ini kita klik bagian ini disininya terus ke nomor top terus kita ulangi lagi disini kita lihat gambarnya gambarnya seperti ini kita akan buat dulu kita segi 4 segi 4 mulai dari sudut yang nomor 1 ini tinggal kita mana kok belum di klik klik terus ke seperti ini dan ke bagian seperti ininya dan kesininya seperti ini ya terus tinggal kita ukur nah ukurnya panjangnya berapa panjangnya nah ya panjangnya ini panjang ini disini kayak yang salah nih kita akan hapus aja yang bagian ini kita hapus aja yang ini kita hapus aja terus kita bikin dulu satu-satu dulu yang ini belum ya terus tinggal kita lihat disini ada 35 dan 35 yang kita akan ukur dimension 35 disini juga 35 enter terus buat jarak ininya berapa disini kita lihat 10 10 untuk di pas tengah-tengah dia 10 nya itu ya guys ya 10 jadi kita akan ukur seperti ini mana ya pas tengah-tengah jadi taruh jaraknya jaraknya 10 nya itu ini jaraknya kemana dia 10 juga oh disini 10 disini 10 oke jadi seperti ini kita bikinnya nah disini kita tulis 10 enter terus disini juga 10 enter terus yang ini juga pasti 10 dia nah seperti ini ya terus yang ini kita akan trim aja kita gunakan trim mana namanya trim nah yang ini trim kita potong seperti ini terus kita bikin lagi yang segi 4 yang bagian sininya nah terus kita lihat disini panjangnya berapa panjangnya sekitar 55 kita akan ukur gunakan dimension 55 enter terus buat ini lebarnya berapa lebarnya adalah 20 disini dia beda ya ketinggiannya ya jadi bikin 1 dulu gak bisa bikin 2 kalau beda ketinggiannya kita bikin dulu yang ini kita ubah dulu menjadi 3 dimensi kita setelah dulu ke pause dulu terus disini kita kasih berapa untuk ketinggiannya sekitar disini ada 40 ya 40 tinggiannya yang ini 40 tinggal tulis disini 40 oke terus tinggal kita akan bikin lagi disininya yang bagian ininya tinggal kita lihat lagi yang bagian ininya kita bikin ke segi 4 lagi yang sudut mulai di sudut seperti ini nah tinggal kita ukur tadi itu berapa 55 ya 55 disini 55 55 55 untuk panjangnya oke untuk lebarnya 20 20 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita tinggal ini saja tinggal kita ekstra lagi terus yang ini berapa ketinggiannya sekitar ketinggiannya ini kan 40 dikurangi 10 jadi 30 ya ini 40 disini 10 jadi 40 dikurangi 10 jadi 30 disini tulis 30 30 oke nah kalau udah seperti ini coba kita akan lihat kita gunakan yang namanya robit klik kanan ke bagian rupture seperti ini ya nah bisa kelihatan terus tinggal kita akan lihat disininya disini juga ada radius radius R15 disini ya kita gunakan disini plane juga yang namanya bisa 3 dimisi juga terus disini kita kasih ukurannya 15 tinggal klik disini nah kalau udah tinggal kita oke nah seperti ini terus yang bagian ini kita akan potong nah cara potongnya gimana kita gunakan len bisa seperti ini kita klik kalau gak bisa seperti ini gak bisa ya harus 3 2 dimensi dulu kita klik di 2 dimensi klik seperti ini baru sketch up kalau gak bisa baru kita coba kita ubah nah seperti ini tinggal kita oke baru kita gunakan yang namanya disini bus terus disininya kita putrin ke belakang tinggal kita oke kalau gak bisa coba kita ulangin lagi kita gunakan yang namanya shoot yang ini tinggal kita oke yang ini gak ke bawah tadi salah ya bikin lennya kita ulangin lagi bikin lennya dia gak pas bikin apa lennya pemotongannya jadi gak pas seperti ini ya harus pastiin gak apa-apa lebih juga saya kan ini cuma memotong doang ya potong objek ini doang tinggal kita gunakan yang namanya shoot tinggal kita oke nah seperti ini nah seperti ini ya hasilnya gak pas juga ya guys kita ctrjet lagi kita gunakan len terus disini kita zoom nah kalau udah pas tinggal kita masukin seperti ini seperti ini seperti ini terus seperti ini masukin ke sini dan ke sini juga nah kalau udah tinggal kita oke kita gunakan yang namanya shoot tinggal kita oke seperti ini oke tinggal kita coba kita gunakan robit lagi kita tinggal kita kasih warnanya atau materialnya nah cari gimana di klik disini terus kita cari materialnya disini kita backgroundnya coba kita backgroundnya kita ubah dulu kita background yang mana yang ini backgroundnya yang ini juga boleh tinggal kita materialnya materialnya metal aja oke itu dia guys cara latihan buat solid pokok untuk 3 dimensi mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada keselitian silahkan komentar jangan lupa like link, subscribe sampai jumpa kembali guys